Halo sahabat umsi kembali lagi di podcast umsi podcastnya para pakar umsi beberapa menit kedepan kita akan membahas informasi seputar akademik tentunya saya tidak sendirian disini kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan semoga kedatangan beliau dapat memberikan inspirasi buat kita semua beliau ini sosok pimpinan yang berjiwa muda beliau adalah Bapak Wakil Rektor 1 bidang akademik kerjasama dan PMB di Universitas Muhammadiyah Sinjai Bapak adalah Muhammad Lutfi SIP MA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang Bapak bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat baik pak para sahabat umsi ingin lebih mengenal tentang bagaimana sih itu Universitas Muhammadiyah Sinjai sekarang ini kan Bapak mengemegang amanah sebagai leadership di bidang akademik kerjasama dan PMB kalau boleh tahu nih pak bagaimana sih sistem akademik yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sinjai oke baik terima kasih umita jadi sahabat umsi semua disini tadi sudah disampaikan bahwa saya kebetulan diberikan amanah sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik kerjasama dan PMB di Universitas Muhammadiyah Sinjai nah tadi ditanyakan terkait tentang sistem akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sinjai jadi secara umum sih sebenarnya sistem akademik kita di Universitas Muhammadiyah Sinjai itu dijalankan langsung oleh program studi dan masing-masing fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Sinjai nah sebagaimana sahabat umsi perlu ketahui bahwa saat ini Universitas Muhammadiyah Sinjai itu telah membina sebanyak 13 program studi dan terdiri dari 3 fakultas yang pertama itu adalah fakultas pertanian dengan 4 program studi kemudian yang kedua fakultas ilmu sosial dan ilmu politik sebanyak 3 program studi dan 1 program magister atau S2 dan yang ketiga adalah fakultas teknik dan bisnis yang membina 5 program studi nah sahabat umsi semua jadi sistem akademik kita berjalan itu dengan mengikuti panduan-panduan yang sudah menjadi ketetapan di Universitas Muhammadiyah Sinjai tentunya itu sesuai dengan statuta yang disusun oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai yang menjadi merupakan acuan utama kita di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di Universitas Muhammadiyah Sinjai nah statuta ini kemudian diturunkan menjadi banyak peraturan-peraturan turunan yang menjadi panduan kita, podongan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik misalnya terkait dengan panduan akademik di tingkat universitas, kemudian ada peraturan akademik di fakultas kemudian ada juga yang paling penting untuk menjaga kualitas kita senantiasa agar supaya standar-standar yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sinjai itu kita bekerja berdasarkan standar yang ada, kita juga sudah punya standar mutu baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik selain itu juga kita di Universitas Muhammadiyah Sinjai tentu mengikuti juga kebijakan-kebijakan dari tentu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Restek Dikti di mana saya kira sahabat fungsi sebagian besar sudah tahu bahwa sekarang ini Kementerian Pendidikan itu sedang menggalakkan yang namanya MBKM Merdeka Belajar Kantus Merdeka yang mana Universitas Muhammadiyah Sinjai itu sudah mengimplementasikan MBKM tersebut di Universitas Muhammadiyah Sinjai sudah ada banyak hal, banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan nah sehingga dalam setiap kegiatan-kegiatan akademik kita itu saat ini kita berupaya untuk mendukung program Kementerian ini agar supaya program MBKM ini bisa berjalan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nah disini kita sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga kebijakan-kebijakan dari pimpinan dalam hal ini dari Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai terkait implementasi MBKM itu sudah banyak dilakukan dan yang paling penting sesungguhnya adalah kegiatan akademik kita, seluruh ya seluruh kegiatan akademik kita itu kemudian bermuara pada yang namanya pangkalan data perguruan tinggi PDDIKTI yang saya kira itu menjadi kewajiban dari seluruh perguruan tinggi sehingga seluruh kegiatan aktivitas-aktivitas akademik kita dilaporkan disitu sebagai pertanggung jawaban dan itu yang akan menjadi petanda bahwa perguruan tinggi itu menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada menjadi aturan atau ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai saya kira itu secara umum ya gambar-gambarannya tentang bagaimana kita di Universitas Muhammadiyah Sinjai menjalankan sistem akademik baik Pak, luar biasa ya Pak jadi dari sekian banyak nih Pak prestasi akademik yang diperoleh oleh mahasiswa umsi apa sih yang sebenarnya Bapak ingin capai untuk ke depannya? oh ya, jadi memang dari aspek prestasi ya prestasi-prestasi yang telah dicapai umsi dengan umur yang masih sangat muda ya kita tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Sinjai ini berdiri pada tahun 2020 yang lalu baru kurang lebih 2 tahun berkipra di Kabupaten Sinjai pada khususnya tetapi prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai alhamdulillah sudah apa namanya sudah banyak dan itu bukan hanya mulai dari prestasi di tingkat lokal sampai tingkat nasional dari prestasi-prestasi yang telah dicapai sesungguhnya salah satu yang tentu yang paling kita harapkan adalah berdampak pada apa ya keinginan kita atau harapan kita ke depannya di seluruh perguruan tinggi saya kira itu adalah mendapatkan pengakuan yang besar dari masyarakat dan dari pemerintah apa itu yang dikejar sesungguhnya adalah akreditasi nah kerja-kerja yang kita lakukan sesungguhnya selain untuk bagaimana meningkatkan kualitas internal kita tentu adalah bagaimana supaya kualitas yang telah kita upayakan dan kita lakukan di dalam internal Universitas Muhammadiyah Sinjai ini tujuannya juga adalah bagaimana mendapatkan pengakuan nah pengakuan itu dalam bentuk akreditasi nah karena itu yang saya kira menjadi satu hal yang ingin dicapai oleh seluruh perguruan tinggi baik itu akreditasi nasional yang ditetapkan oleh badan akreditasi sosial maupun ada pengakuan sampai kepada pengakuan secara internasional dalam artian akreditasi internasional nah capaian-capaian yang telah dicapai oleh baik oleh mahasiswa dosen dan seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Muhammadiyah Sinjai harapannya ke depan adalah kita ingin membawa Universitas Muhammadiyah Sinjai ini menjadi universitas yang unggul sesuai dengan visi misi daripada Universitas Muhammadiyah Sinjai itu sendiri nah kita harapannya ke depannya ini dalam waktu dekat kita akan berupaya mendorong itu sekarang ini kan kita tahu bahwa akreditasi unggul itu sudah pada level B nah pada akreditasi B itu sesungguhnya berdasarkan ketentuan ya kita sudah melampaui standar yang telah ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah itu artinya kita sudah melampaui standar itu nah agar supaya kita kita masih ingin mengejar standar yang diatasnya lagi adalah akreditasi unggul nah tentu aktivitas-aktivitas akademik yang kita lakukan selama ini ya salah satunya adalah untuk mencapai akreditasi unggul itu tetapi bukan hanya itu ya perlu dipahami bahwa kita hanya tidak sekedar mengejar akreditasi unggul tetapi adalah bagaimana memberikan nilai manfaat kepada masyarakat dan tentu kepada daerah dan juga kepada bangsa dan negara bahwa keberadaan Universitas Muhammadiyah ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat kita wadah bagi pemerintah untuk apa namanya memberikan sumbangsi kepada masyarakat kita kepada pemerintah kita baik di khususnya di Kabupaten Singai dan sekitarnya dan tentu kepada masyarakat Indonesia pemerintah Indonesia fungsi ini memiliki konstribusi yang besar itu sesungguhnya apa namanya sesuai dengan apa namanya slogan kita akan mencerdaskan generasi apalagi membangun negeri dan memajukan daerah nah itu kan apa namanya harapan kita dengan prestasi-prestasi itu tidak hanya menjadi konsumsi internal kita tetapi itu menunjukkan bahwa fungsi ini ingin menjadi bagian dari pembangunan yang ada di Kabupaten Singai pada khususnya dan tentunya secara umum di Indonesia Wah sangat luar biasa ya Pak yang kedepannya semoga segera tercapai ya Pak Amin Amin insya Allah Baik Pak selama ini apa sih tantangan yang Bapak hadapi dalam memanaj tiga bidang akademik kerjasama dan PMB di Kabupaten Singai Kalau kita berbicara tantangan ya saya kira di semua aspek kehidupan kita dalam setiap aspek lingkungan pekerjaan kita tentu saja ada tantangan-tantangan di dalamnya tapi bagi saya selama saya diberikan amanah menjadi wakil rektor atau membantu rektor dalam menjalankan kegiatan di bidang akademik kerjasama dan penerima masyarakat sebaru tantangan yang saya hadapi sih ya lumrah lah sebagai apa namanya di sebuah lingkungan misalnya apa ya mungkin dari sisi masih terbatasnya apa namanya keterbatasan serana prasarana nah kita ini kan masih dalam tahap terus menerus membenahi pembunahan di internal kita tetapi itu tidak menghalangi tidak boleh menjadi penghalang bahwa kita tidak melakukan kerja-kerja dalam rangka untuk memajukan universitas ini atau perguruan tinggi ini jadi secara umum sih tantangan yang kita hadapi itu secara umum lumrah biasa-biasa saja artinya ya dinamika organisasi itu kan akan selalu ada kelemahan kekurangan tantangan-tantangan itu akan terus akan menjadi pembelajaran bagi kita menjadi apa namanya evaluasi bagi kita untuk lebih baik ke depannya jadi pada prinsipnya apa ya saya dengan tim yang ada di akademik PMB dan kerjasama berupaya terus melakukan kerja-kerja itu dan tips saya sebenarnya adalah membangun komunikasi itu kepada teman-teman jadi dan kemudian terbuka ya kita berupaya terbuka kemudian apa namanya menciptakan suasana yang apa namanya kekeluargaan bersahabat dengan teman-teman di level teknis meminta saran saya nantiasa meminta masukan jika ada hal-hal yang ingin kita kerjakan yang ingin kita laksanakan seperti itu sehingga kalaupun ada tantangan-tantangan itu kalaupun ada tantangan yang kita hadapi semuanya kita bisa lewati dan kita bisa antisipasi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dan tanggung jawab yang kita miliki itu bisa kita laksanakan dengan baik saya kira begitu baik pak luar biasa dedikasi dan kerja keras bapak bersama tim ya insyaallah baik pak para sahabat umsi ini ingin tahu jika mereka ingin melanjutkan studi di umsi boleh para sahabat umsi dijelaskan pak mekanisme penerimaan mahasiswa baru di umsi oh iya sahabat umsi semua jadi tahun ini kan kita sudah untuk penerimaan mahasiswa baru kita sudah launching ya launching penerimaan mahasiswa baru pada awal Februari yang lalu nah sahabat-sahabat umsi yang ingin melanjutkan apa namanya pendaftaran atau kuliah di Universitas Muhammadiyah sini cukup mudah sih sebenarnya mendaftar dan sekarang itu sudah apa namanya berbasis online jadi maapa calon mahasiswa baru tidak perlu ke kampus lagi ya cukup di rumahnya sendiri mendaftar dan dan melakukan proses dan kami sudah menyiapkan tim untuk itu jadi ketika calon mahasiswa baru sudah mendaftar via online mereka akan di apa namanya di didampingi didampingi oleh panitia dan panitia itu akan membuat grup-grup media sosial WhatsApp dan lain sebagainya atau telegram dan seluruh petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman penyelenggaraan atau pendaftaran mahasiswa baru akan dikomunikasikan jadi 24 jam tim ini akan bekerja untuk melayani calon mahasiswa baru dan banyak keringanan-keringanan yang kita berikan termasuk sebenarnya di hari ulang tahun Kabupaten Sinjai ini kita punya stand di lokasi pameran dan ada apa ya kejutan bagi mahasiswa baru yang ini mendaftar di stand pameran ada potongan untuk pendaftaran kemudian juga kemudahan lainnya ya kita menggunakan sistem one day one service jadi satu apa namanya mahasiswa tidak lagi menunggu jadwal tes secara formal tetapi begitu selesai mendaftar akan diproses dan pada saat itu juga tesnya juga sudah tes online wawancaranya juga wawancara online jadi itu memudahkan bagi teman-teman kita yang jauh dari dari kampus dari kota Sinjai jadi baik ada di daerah-daerah silahkan mendaftar di Universitas Muhammadiyah Sinjai sangat-sangat mudah bahkan sekali lagi kita siapkan tim untuk memandu calon-calon mahasiswa baru itu dan siap menerima apa namanya keluhan pertanyaan-pertanyaan dari calon mahasiswa baru apa yang harus mereka lakukan itu cukup mudah jadi sahabat umsi ayo rame-rame kita bergabung bersama maju bersama di Universitas Muhammadiyah Sinjai saya yakin umsi tidak akan pernah mengecewakan kalian luar biasa jadi para sahabat umsi sangat mudah jika kalian ingin mendaftar di Universitas Muhammadiyah Sinjai baik Pak sebenarnya apa sih prospek dan keunggulan dari umsi itu sendiri prospek semua perguruan tinggi kan punya ciri dan keunggulan masing-masing kita ada banyak sih sebenarnya saat salah satunya adalah kita ini kan sebagian dari salah satu perguruan tinggi dari persyarikatan Muhammadiyah salah satu keunggulan kita kan selain penanaman nilai-nilai akademik nah kita di Universitas Muhammadiyah Sinjai itu kan senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter keislaman tentunya al-islam dan kemudian itu itu keunggulan yang mungkin bisa jadi kita tidak dapatkan di perguruan perguruan tinggi lain di luar perguruan tinggi Muhammadiyah kemudian yang kedua juga tentu adalah dari aspek biaya Oh ya sahabat umsi di yang menyaksikan acara ini boleh membandingkan antara perguruan tinggi di seluruh Indonesia terkait dengan biaya studi yang ada insyaallah umsi masih menjadi perguruan tinggi yang sangat terjangkau biayanya karena memang komitmen kami komitmen kita pengelola adalah kita ingin umsi ini berkembang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kita berupaya terus memenuhi keinginan-keinginan dari masyarakat bahwa kuliah itu tidak perlu mahal-mahal tetapi bukan berarti murah tetapi istilahnya kita tidak murahan juga itu yang paling penting kualitas tetap kita jaga terbukti saya rasa alumni-alumni kita mahasiswa mahasiswa kita yang berkipra yang ada di Universitas Muhammadiyah Sinjai itu sudah berkipra di berbagai apa namanya tempat di baik di Kabupaten Sinjai itu bahkan sampai ke luar daerah alumni-alumni sudah bertebaran di mana-mana mahasiswa mahasiswanya sudah berprestasi baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional bisa bersaing kok antara mahasiswa umsi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada dari seluruh Indonesia bahkan tahun lalu kita itu sudah punya kelas internasional nah kita sudah punya kelas internasional jadi perlu sahabat umsi tahu bahwa kuliah di umsi itu juga bisa kuliah di luar negeri nah terbukti ada kurang lebih 20 mahasiswa kita tahun lalu kita kerjasama dengan ASEAN University di Taiwan itu kita mengirim mahasiswa kita 20 orang untuk kuliah di sana nah itu meskipun masih dilakukan secara daring karena ya kondisi covid yang belum memungkinkan sehingga kuliahnya daring tetapi artinya mahasiswa kita juga terdaftar di sana itu menunjukkan bahwa kita boleh itu yang selalu saya ingat pesan orang tua para pendiri umsi itu adalah istilahnya kita boleh kuliah di kampung tetapi tidak kampungan kita bisa murah kita tetap murah biaya murah tetapi tidak murahan kualitas tetap kita jaga kita ada di daerah tetapi kita menasional kita mengglobal pemikiran kita global meskipun kita ada di daerah itu yang terpenting yang kedua adalah saya selalu menekankan itu kepada mahasiswa ya kita ini sambil kuliah sambil berbakti kepada kedua orang tua nah kalau kuliah mohon maaf di tempat yang di luar kabupaten Sinjai kan akan meninggalkan orang tua sehingga kita betul-betul mengharap biaya dari orang tua nah kalau kuliah di umsi di Universitas Muhammadiyah Sinjai ya kita masih banyak mahasiswa kita yang masih tinggal bersama orang tua masih bisa berkebun masih bisa beternak bertani bersama orang tuanya sehingga itu apa namanya kuliah sambil tetap membantu orang tua bahkan disini terbuka peluang kuliah sambil bekerja jadi artinya dari aspek ini saya rasa itu menjadi keunggulan yang saya kira kita akan sulit dimiliki oleh perguruan tinggi lain selain itu tentu adalah kita masih terus menjaga kualitas kita lulusan-lulusan kita kita harapkan tetap akan bersaing ketika sudah lulus di Universitas Muhammadiyah Sinjai saya kira itu wah sangat luar biasa ya para sahabat umsi jangan ragu lagi untuk milih umsi sebagai studi lebih lanjut oke Bapak kami memohon Bapak Wakil Rektor dapat memberikan kami motivasi untuk studi ke depannya baik terima kasih meminta jadi apa ya saya selalu menekankan ya utamanya kepada mahasiswa saya bahwa kuliah apalagi dengan kondisi sekarang kuliah dimanapun itu sesungguhnya itu kualitas itu bukan lagi menentukan tempat itu bukan lagi menentukan kualitas seseorang tetapi itu kembali kepada kita diri kita sendiri jadi pilihan kuliah itu semuanya kembali kepada kita tetapi soal pilihan untuk sukses berhasil itu juga ada pada diri kita sehingga saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat umsi yang insya Allah nanti baik yang sudah bergabung maupun yang insya Allah akan bergabung di Universitas Muhammadiyah Sinjai bahwa menjadi unggul menjadi sukses itu ya kembali kepada pribadi kita masing-masing jadi janganlah terlalu banyak bergantung kepada tempat kepada dimana kita tetapi adalah bagaimana kita bagaimana kita memotivasi diri kita untuk bisa contoh saya kira seperti saya saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Sinjai tapi Alhamdulillah bisa bersaing juga dengan banyak teman-teman yang di luar sana masih banyak teman-teman yang lain juga seperti itu jadi kuliah di umsi itu bisa menjadi pilihan utama kita bukan lagi pilihan kedua jadikan umsi sebagai pilihan pertama dan anda akan menjadi manusia yang sukses dan berhasil bersama dengan Universitas Muhammadiyah Sinjai itu yang terpenting motivasinya sangat mencerahkan sebenarnya masih banyak yang ingin kami galip pak tetapi ya waktu jual yang memisahkan ya kalau misalnya ada kegiatan juga ini terima kasih Bapak Wakil Rektor atas waktunya baik sahabat umsi tak terasa sudah 30 menit ke depan sudah 30 menit kebersamaan kita demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sinjai semoga bisa memberikan kita inspirasi oh iya sahabat umsi jangan lupa pilih umsi pilih program studi favoritmu jangan lupa like, komen, subscribe tekan tombol lonceng di bawah ini ya sahabat umsi see you sahabat umsi pak boleh kita umsi maju bersama itu udah umsi maju bersama ok na Tingن ya 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 ya